Kita ke informasi berikutnya Pemeriksa Kepolisian Resort Pematang Siantar Sumatera Utara digagarkan dengan pengendara botol wanita percadar hitam. Wanita tersebut nekat menabrahkan kendaraan dari ruang sentra pelayanan kepolisian. Polisi masih menalami motif wanita tersebut apakah terafiliasi dengan jaringan teroris atau tidak. Video CCTV merekam detik-detik saat seorang pengendara botol menerobos masuk ke pemeriksaan Pematang Siantar Sumatera Utara. Wanita percadar hitam itu kemudian menabrahkan motornya ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu Pulau Resi Balugun. Polisi kemudian menggambarkan wanita percadar hitam tersebut. Saat dimintai keterangan, wanita tersebut sempat mengatakan ingin masuk surga. Dugaan sementara pelaku mengalami depresi. Karena orang ini saya sudah lihat masih dalam keadaan yang stres, masih nangis-nangis kan tadi, teman-teman juga. Tengar sendiri kan, kita tanya kemana, dijawabnya kemana. Kalau bisa diajak bicara dengan baik, kita akan memanggil orang tuanya. Kita akan cari dulu. Diketahui pelaku wanita berinisial FM berusia sitar 30 tahun mengendarai motor sendirian itu menerobos pintu masuk ke pemeriksaan Pematang Siantar dan menabrak ruang SPKT. Akibatnya pintu dan kaca pembatas pecah, Saat diinterogasi, pelaku sempat berteriak dan menangis isteris. Kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penggeredahan di rumah korban dan mengambangkan sejumlah buku agama. Namun hingga kini polisi belum bisa memastikan apakah pelaku terafiliasi jaringan teroris. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darma Setiawan, Anjus, belaporkan.